Intro Halo selamat pagi saudara, Asri Gunawan kembali menemani Anda pada segmen Ulas Kompas. Pada edisi akhir pekan ini, Minggu 17 Maret 2024, Harian Kompas menurunkan berita utama soal keberhasilan atlet bulu tangkis Antoni Sinisuka Ginting yang berhasil menembus babak final turnamen All England di Inggris. Ini jadi catatan bagus karena sudah 22 tahun terakhir, Tunggal Putra Indonesia tak pernah bisa mencapai babak final All England. Antoni akan merasakan final turnamen bulu tangkis paling prestisius ini setelah mengalahkan pemain muda asal Perancis, Christopovov. Dengan skor 19-21, 21-5, dan 21-11 di arena Birmingham Inggris pada Sabtu malam. Setelah mendominasi permainan pada game kedua, Antoni kembali mendapat perlawanan balik dari Popov dalam setiap perebutan poin di game penentuan. Popov berusaha menahan terjadinya rally agar Antoni membuat kesalahan. Namun, dia kesulitan mengejar karena poin mereka sejak awal terlampau jauh. Setelah bertanding selama 1 jam 15 menit, Antoni akhirnya memenangi semi-final pertamanya di All England. Perjalanan pemain berusia 27 tahun itu dalam turnamen yang berusia 125 tahun tersebut tidak begitu mulus, saudara. Antoni selalu tersingkir pada babak pertama dalam 4 tahun beruntun, yakni pada tahun 2017 sampai tahun 2020. Pada tahun 2022 dan 2023, Antoni bisa mencapai perempat final, tetapi langkahnya selalu dihentikan Denmark. Final di All England 2024 menjadi yang pertama bagi Antoni setelah menebus Partai Puncak Indonesia terbuka pada Juni 2023. Ada pun gelar juara terakhir kali didapatkan ya dari Singapura terbuka yang digelar pada bulan yang sama. Di babak final, saudara Antoni menghadapi rekan latihannya di pelatnas Cipayung, Jonathan Christie. Lalu ada juga informasi ini terkait dengan cuaca ekstrim yang beberapa hari terakhir melanda sejumlah wilayah di Indonesia. Warga yang tinggal di kawasan rawan bajir di Jakarta diharapkan lebih waspada mengingat cuaca ekstrim yang terus membayangi hingga dua hari ke depan. Merespon hal tersebut, sejumlah upaya mitigasi telah dilakukan warga, antara lain memantau ketinggian air dan status siaga di wilayah masing-masing. Kepala Satuan Pelaksana Pengolahan Data dan Informasi Kebencanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah DKI Jakarta, Michael Sitanggang mengimbau setiap warga Jakarta untuk mewaspadai potensi banjir di wilayahnya. Hingga saat ini setidaknya ada 25 kelurahan di DKI Jakarta yang rawan terhadap banjir. Warga yang tinggal di kawasan banjir diimbau untuk selalu memperbarui informasi cuaca dan tinggi muka air kali atau sungai melalui kanal media informasi BPBD baik di situs BPBD maupun di media sosial. Sebelumnya Saudara, Kepala BPBD DKI Jakarta Isna Waaji mengatakan hasil analisis BMKG terkini mengidentifikasi adanya potensi peningkatan curah hujan intensitas sedang hingga lebat yang disertai kilat dan angin kencang di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya pada periode 14 hingga 18 Maret 2024. Penurunan potensi intensitas hujan di Jabodetabek akan terjadi mulai 17 Maret 2024. Istawa menambahkan adanya potensi hujan lebat disertai angin kencang sesaat di sebagian wilayah Jabodetabek, utamanya pada sore hingga dini hari yang perlu diwaspadai. Lalu ada juga informasi atau laporan khas akhir pekan yang mengulas film animasi pendek yang berjudul Lail yang terjemahan Indonesianya berarti malam dan juga sejumlah film lain yang menggambarkan situasi Palestina yang terus digempur Israel. Ini terdapat di bagian halaman muka harian kompas edisi hari ini di bagian paling bawah Saudara. Film Lail dengan konsep stop motion berdurasi 11 menit bercerita mengenai seorang ibu yang menunggu anak lelakinya yang hilang bertahun-tahun. Ibu itu tak pernah tertidur sampai akhirnya ada gadis kecil yang tiba-tiba datang membawa anak laki-lakinya tiap malam ke pelukan sang ibu. Namun ketika matahari terbit, anak laki-lakinya dan gadis kecil itu menghilang. Sepanjang film, Saudara sungguhan puing-puing reruntuhan tak berkesudahan. Terasa familiar ketika melihat tayangan berita mengenai Palestina yang bertubi-tubi di bombardir Israel beberapa bulan ini. Film pendek ini sempat diputar di Festival Film Locarno 2021 dan dibuat atas pendanaan dari Kurma 2019. Lewat Kurma, Saudara banyak sutradara, juga produser asal Palestina yang memperoleh kesempatan berkarya sekaligus menyuarakan aspirasi mereka. Dan informasi selengkapnya, Saudara dapat Anda simak di Harian Kompas atau mengakses melalui kompas.id.